Kalau kita membaca satu hasil studi yang dilakukan oleh LIPI, ada tiga proses reformasi institusi kepolisian yang harus diperbaiki. Reformasi kultural, reformasi struktural, dan reformasi internasional. Yang paling buruk melalui studi LIPI adalah di reformasi kultural, di mana institusi kepolisian masih menghasilkan kultur yang militeristik. Akibat dagungan polri dan militer di masa order baru bernama ABRI. Era masa lalu itu, sejarah kultur militeristik itu masih kental di dalam institusi kepolisian. Karena dulu bergabung dengan ABRI di dalamnya. Nah, ini harus dikikis dengan cara apa? Satu, perubahan tata sistem pendidikan di dalam institusi kepolisian. Kedua adalah melakukan perubahan mekanisme protak dalam penanganan masa. Ketiga, membangun pola paradigma keamanan yang berbasis pada human security. Pentingnya perlindungan kawan manusia. Sehingga melihat warga demo, warga menonton itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai satu bagian dari partisipi. Nah, kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran, cukup batas levelnya adalah ditangkap. Tidak usah dipukulin, nggak usah ditembah gas air mata, dan sebagainya. Penggunaan-penggunaan dalam gas air mata, dalam demonstrasi banyak negara, itu dalam situasi itu yang sangat kritikal, krusial, dan kondisi yang darurat banget.